Teman-teman, ini udah bulan Maret 2023, jadi ini adalah waktunya untuk saya mengumumkan pemenang siapa yang menang lomba drone dan berhadiah ini, remote Taranis Lite. Ini remote ini, itu dipakai sama Mr. Steel juga teman-teman, ya betul kan? Dan ini kondisinya masih hidup, ini saya tunjukin ke teman-teman ya, saya nyalain ini ya, ini. Welcome to OpenTX, Switch Warning. Jadi ini kondisinya hidup, cuma ini satu ini aja nih yang gak jalan dan ini gak masalah, gak pake ini juga gak apa-apa gitu. Nah untuk ininya, prakteknya nanti teman-teman yang dapet ini, dapet remote ini, mohon dilihat cara pemasangan baterainya ya, ini diganjel. Ini diganjel, ini saya pake ini buat klip gitu. Karena memang semua, semua masalah Taranis Lite itu disini, jadi di koneksinya dia perlu pake ganjelan. Dan saya ganjel, setelah saya ganjel, ini ya, nyala, dia gak masalah gitu. Dulu saya waktu awal beli, saya bingung. Welcome to OpenTX. Gimana cara ini, kok gak nyalanya, ternyata itu harus diganjel. Dikit ya teman-teman ya, udah saya matiin ya. Untuk lomba drone yang saya selenggarakan, saya udah lama sih dari dulu. Ini walaupun hadiahnya masih sedikit, tapi saya seneng banget ngeladain lomba ini. Dan sebenarnya saya tahu bahwa kita, mayoritas kita, masyarakat kita, itu gak seneng lomba. Karena kita senengnya bukan kompetisi gitu, itu senengnya cari koneksi. Gak percaya, nih, coba lihat. Dulu, saya waktu itu ikut waktu lombanya yang Om Kurotsi Junatan, teman-teman lihat ya. Ini videonya Om Kurotsi Junatan, ini dilihatnya itu 7.400 kali ditonton. Dan yang ikut lomba itu berapa? Teman-teman lihat, hanya 13 orang. Seluruh Indonesia loh, gitu. Dan Om Kurotsi, kalau gak salah, ya dari luar negeri, silakan-silakan aja dengan aturan yang Om Kurotsi sampaikan. Dan saya ngobrol juga, ya, sama Om Kurotsi. Kata Om Kurotsi, katanya, sebenarnya harapan saya itu supaya pilot-pilot drone yang bagus itu pada keluar, gitu, pada ikut lomba. Saya gak tahu apa alasannya mereka-mereka gak suka ikut lomba. Ya, tanyakan langsung aja. Cuman secara umum, kesimpulannya adalah kita, mayoritas, tidak seneng ikut lomba. Gitu, sementara hanya dua cara, hanya dua cara untuk meningkatkan kualitas diri kita, baik pribadi atau kelompok. Yang pertama itu adalah dengan media pendidikan. Yang kedua adalah media kejuaraan. Udah, jangan panjang-panjang, jangan terbosen. Kita lihat aja, ini untuk lomba yang saya selenggarakan bulan kemarin. Teman-teman, lihat ya, ini dari view yang video saya, ini 251 view. Dan kira-kira berapa orang yang ikut. Ini coba kita lihat deh. Ini om Kangkayu, satu. Kemudian om Diko, dua. Om Diko keren. Terus om Dano EVV, tiga. Kemudian om Dablek EVV, empat. Cuman om Dablek gak komen di video saya. Padahal saya cuman minta tiga kan om ya. Saya cuman minta tiga. Pertama itu upload video penerbangan Anda. Dua, kasih hashtag Karda DY sama hashtag Taranis Lait. Dan komen di video saya dengan link video penerbangannya gitu. Tapi gak masalah lah. Emang saya juga dalam hal ini menyampaikan ke teman-teman. Ngomong sesama manusia itu susah banget. Asli susah banget gitu. Jangankan ngomong sama kita yang baru ketemu ya. Kita ngobrol, misalnya saya orang tua, sama istri sendiri, sama anak sendiri di kampus. Misalnya sama siswa. Susah gitu. Kita tuh susah banget ngedengerin omongan orang gitu. Apalagi omongan orang gak penting kayaknya saya. Itu tiga. Kemudian coba satu, dua, tiga. Om Diko. Kemudian om Dablek. Om Ranggonang Skycam. Wah keren banget om Ranggonang. Saya salut banget. Saya hebat deh. Om Denny bertahui EVV. Itu udah segitu. Ada kira-kira lima atau enam gitu ya. Berapa ini ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekitar enam mana? Enam gitu. Dan buat saya itu keren. Keren banget. Karena saya, video saya view-nya cuma 251. Ada enam yang ikut. Itu hebat. Luar biasa. Itu prestasi luar biasa. Kalau buat saya. Karena kalau kita bandingkan sama videonya Om Ranggonang Skycam. Dengan. Aduh, sorry. Membatuk. Dengan 7000 view cuma 13 orang. Artinya kita ngomong di depan seribu orang itu cuma satu orang yang ngedengerin loh. Gitu. Itu kira-kira krunya. Makanya kalau di Baris Nanda mungkin hari ini seribu hiji. Memang dari sekian banyak teman-teman kita yang nyambung dengan kita itu paling cuma satu orang kok. Itu realita hidup. Jadi santai aja. Gitu. Dan saya udah cek satu persatu. Ini dari Om Ranggonang Skycam. Om Ranggonang keren banget. Asli. Penerbangannya bagus banget. Dia masuk-masukin sampai yang video yang terbaru juga Om Ranggonang yang masuk ke apa? Ke SMA berapa itu bagus. Bagus banget gitu. Ini Om Ranggonang Skycam. Saya respect banget ke Om Ranggonang Skycam. Kemudian Om Diko. Om Diko juga pilotnya keren ini. Tuh. Wah mantep Om Diko. Keren banget ini. Wih. Bisa jungkir-jungkir kayak begitu. Saya gak sanggup paling dua kali udah puyong. Keren banget Om Diko. Kemudian Tante Pink Panda ini ya. Tante Pink Panda. Wah Tante Pink Panda juga jarang loh pilot wanita yang... Yang maksudnya wanita yang senang drone. Rata-rata wanita itu senangnya disut pakai drone. Dia narsis gitu. Kalau yang sengaja dia hobi drone. Ya mungkin amat sangat jarang. Hitungan jari lah mungkin di Indonesia gitu. Salah satunya mungkin Tante Pink Panda gitu. Dan pererbangan-pererbangan Tante Pink Panda juga... Bagus banget smooth gitu. Teman-teman bisa cek di linknya beliau di video apa di channelnya beliau. Kemudian Om Denny bertahwi FIP ini juga bagus banget. Beliau senyakan dulu pakai brushless ya Om Denny. Wah tuh bisa ini brushless aja bisa nge-dive dan naik tinggi banget gitu. Dan dia juga kombinasikan sama kuat yang 5 inci-nya gitu. Bagus, bagus banget Om Denny. Saya seneng banget. Saya seneng banget ketemu Om Denny. Kemudian ini yang selanjutnya... Ini Om Dablek. Om Dablek juga bagus. Keren gitu. Keren banget Om Tuhan. Wah dance-nya bagus gitu. Mantap gitu. Ini udah apa namanya? Sekalian test mode gerusak. Hebat Om Dablek. Oke Om Dablek. Nah gini. Saya sangat kesulitan. Ini nentukan antara ini Om Kangkayu sama... Ini Om Kangkayu ya teman-teman. Sama ini Om Dano EVP. Om Dano EVP pakai lato-lato. Iya lato-lato. Keren banget asli. Saya tuh asli sampai sholat istiqoh. Nggak cana sholat istiqoh mah sholat pinta hujan. Ini teman-teman sambil lihat deh. Ini penerbangannya Om Dano nih. Saya ngeliatin. Saya udah beberapa minggu kemudian. Saya konsultasi sama teman-teman. Menurut teman-teman bagusan mana? Antara Om Dano sama ini Om Kangkayu. Sama Om Kangkayu. Om Kangkayu juga bagus gitu kan. Manuper-manupernya wedan tenang gitu. Saya emang nggak bisa terbang kayak Om Kangkayu gitu. Keren banget gini. Asli gitu. Coba bolak-balik deh teman-teman lihat gitu. Tuh ini Om Dano. Lihat Om Dano. Manuper-manupernya indah kan? Smooth. Nah ini lihat. Juh lihat. Mantuk kan? Nyemi. Kalau menurut saya Om Dano nyemi. Om Kangkayu juga. Wah. Om uih. Gilek Om Kangkayu. Manuper-manupernya ekstrim. Sampai masuk ke lubang-lubang. Dan beliau hampir semua manuper FVP itu beliau udah bisa gitu. Gitu. Om Kangkayu. Kisanak itu emang keren. Nah ini Om Kangkayu sama Om Dano. Coba lihat. Coba teman-teman bandingin. Bantuin saya. Karena saya udah dari 2 minggu lalu. Saya ngeliatin ini 2. Sambil saya pikirin. Sambil saya nyetir juga di jalan. Bagusan Om Dano. Bagusan Om Kangkayu ya. Tuh lihat. Wah Om Dano lihat. Mantap. Gitu. Ini. Iya. Om Kangkayu. Om Kangkayu. Iya. Wah. Manuper-manupernya bagus. Gitu. Dan dia. Proximity-nya keren banget. Ini Om Dano. Bagus mana menurut teman-teman. Saya nggak tahu ya. Tapi tetap juri saya. Karena saya menjelenggarakan. Jadi. Saya yang pertanggung jawabkan. Pemenangnya siapa. Gitu. Dan untuk. Untuk sekarang. Saya tentukan pemenangnya. Untuk Taranis ini. Om Dano. Jadi selamat untuk Om Dano. Silahkan Om Dano. Kirim alamat. Ke email saya. Dr. Drone69. At gmail.com. Maksimal seminggu dari sekarang. Jadi kalau. Om Dano. Ngasih alamat ke saya. Lebih dari seminggu. Ya kita anggap hangus. Kita kasih lomba berikutnya. Karena. Saya. Alhamdulillah. Kita udah dapet sponsor lagi. Teman-teman. Saya sampaikan. Apa adanya. Ke sponsor kita. Bahwa. Kita itu. Nggak suka lomba. Jadi. Jadi. Anda. Anda. Kalau ngasih dana. Atau apapun. Hadiah kepada saya. Untuk saya upayakan. Sebagai hadiah. Memotivasi teman-teman. Yang memang bermental juara. Jangan berharap. Berharap you. Oh. Nggak. Kayaknya sih. Beliau-beliau ngerti. Dan dia. Dekat sama saya. Dan tau gitu. Saya pun. Selama ini. Saya nggak pernah ngambil sepair akun. Untuk hadiah ini. Buat teman-teman. Karena saya niatnya. Saya pengen menemukan. Pilot-pilot FPP yang keren. Saya dari dulu. Nggak terima. Asli. Nggak terima. Kenapa saya. Menjuarakan ini. Sekalipun. Viewer-nya sedikit. Dan memang. Saya nggak perlu. Viewer banyak. Buat apa. Juara itu. Memang orang minoritas. Gitu. Saya mungkin. Buat teman-teman. Mungkin dibilang. Saya idealis. Saya nggak. Saya nggak idealis. Saya realistis. Perasaan saya sih. Gitu. Dan saya. Apa yang saya. Upayakan ini. Gitu. Saya yakin itu bener. Karena memang cuma dua caranya. Cuma dua caranya. Kalau kita memang niatnya pengen maju. Dengan pendidikan. Dan dengan kejuaraan. Gitu. Kalau memang teman-teman. Nggak ini. Nggak suka kejuaraan. Ya nggak masalah. Dulu juga di Afrika. Kayak begitu. Kalau teman-teman lihat sejarahnya ini. Main. Ini. Apa. Basket. Orang Afrika itu pada awalnya. Nggak ikut. Nggak seneng ikut tomba. Nggak seneng kejuaraan-kejuaraan. Dia senengnya buat hiburan-hiburan aja. Tapi akhirnya kan. Banyak kan. Kayak. Teman-teman yang merespon positif. Dan saya tetap. Insya Allah akan melanjutkan. Karena saya yakin ini bener. Nggak ada salahnya dengan kompetisi. Nggak ada salahnya dengan pendidikan. Bahkan kita wajib. Kalau kita emosin. Mungkin kita tahu bahwa. Kita dari buayaan ibu. Sampai ke liang lahat juga. Diwajiban untuk terus belajar. Memang viewer pembelajaran. Memang sedikit. Tapi bullshit. Tuhan mau kosong. Dengan segala macam viewer. Saya nggak penting buat saya. Yang penting saya gimana caranya. Anda dan kita semua bisa maju. Kira-kira itu pikirnya yang saya sampaikan. Sekali lagi. Terima kasih. Om Dano silahkan kirim alamat. Dan. Yang lengkap alamatnya Om Dano. Terima kasih. Dan sampai ketemu di lomba bulan besok. Bulan ini. Bulan Maret. Terima kasih teman-teman. Awesome. Terima kasih telah menonton.